disini sudah bergabung RSUD Sleman untuk menyampaikan nanti setelah RSUD Sleman bersiap untuk RSUD Banjarnegara oke baik setelah itu nanti ke rumah sakit Hermina Tangkubat ini dari Sleman ini dari Sleman yang lain sudah halo ya silahkan silahkan Bu ini RSUD Sleman ini untuk apa kita memang seperti kemarin kita buat Satgas Satgas itu yang kami nanggap dari memang beda sedikit beda dengan yang ada di hostip kemarin yang sudah direvisi kemarin ya yang kita mencoba mencoba merevisi mencoba merevisi dari yang sudah ya dia sudah sudah dia pindahkan ya sudah menggunakan ini ya Bu ya sudah menggunakan dari yang itu ada beberapa yang namanya kita sesuaikan dengan struktur organisasi kita sebenarnya untuk sekretaris untuk yang di Satgas itu ada tapi belum kita masukkan ke ke dalam apa bagian strukturnya bagian struktur organisasi tapi di Satgas SK Satgas itu sudah ada sekretarisnya baik ya itu juga yang sering kami temukan jadi pada saat penjabaran itu terlupa ada saja seksi-seksi yang terlupa oke itu saya komentar itu satu cabang itu kalau bisa jangan lebih dari lima oh ya misalnya logistik dan operasional itu kan ada sepuluh bagi dua saja satu logistik satu operasional misalnya begitu ya kemudian yang ini itu yang paling kanan itu apa itu nah itu apa itu yang untuk medit dan medit dan bagi dua saja itu oh jadi karena kalau kebanyakan nanti koordinasinya susah dok maaf mau tanya untuk orang yang berada dalam struktur organisasi tersebut kita kan masih menghadap dari struktur organisasi yang ada di rumah sakit dok apakah bisa apakah bisa digantikan dengan personel mungkin dari fungsional yang nanti bisa menangani yang langsung terjadi langsung dan menangani masalah yang ada di sana misalnya langsung untuk komando bencananya kita misalnya kita jantikan dari dokter gitu kita bisa bisa sekali ya itu gunanya ICS kalau struktur rumah sakit itu kan ada SK kemudian SK nya itu ada tulisannya berlaku sejak 1 Januari 2020 kan begitu sampai dicaput kan begitu tapi kalau ICS itu kan berlaku ketika terjadi bencana ini saja jadi di situ masukkan relawan pun enggak masalah karena itu hanya berlaku di situ bahkan kalau misalnya relawannya mau seminggu di situ ya enggak apa-apa seminggu di situ dia misalnya relawannya masuk relawannya itu di katalah karena saya dokter pedas yang paling gampang dia membantu operasi di situ seminggu ya sudah dia masuk seminggu di situ sudah jelas itu nanti dia lapornya ke siapa tanggung jawabnya ke siapa seminggu selesai dia pulang tapi kan ada catatannya terusan begitu catatannya catatannya ini yang sering lepas ya Pak ya kalau di lapangan makanya kalau itu nanti diisi personel lain dari rumah sakit itu sendiri nah itu lebih mudah lagi itu ter-record jadi jadi nanti tim ini nanti kan dibubarkan setelah selesai jadi SK tim penanggungan bencananya masih itu masih berlaku terus tetapi SK berlakunya ICS ini akan selesai ketika apa namanya beroperasinya itu juga selesai misalnya nanti habis lebaran may covid selesai ya ini SK ya paniknya ini apa ICS-nya dibubarkan gitu karena memang beberapa keluhan yang jadi komandan sekarang ini sudah terlalu overload gitu ya kalau kebanyakan kerja itu oh ya komandan itu jangan satu ya jangan satu ya gantian ya kita ada sebenarnya ada dua komandannya kalau untuk pas covid ini mungkin dua kurang tiga misalnya gitu ya gantian jadi dia di aplusan gitu model aplusannya bagaimana ya dok ya apakah misalnya hari ini yang satu pindah hari itu itu bisa ya dok kalau saya kalau saya lihat ini covid ini paling tidak masih akan berjalan mungkin sekitar sebulan lagi nah jangan harian paling enggak ya 2-3 mungkin terlalu lama paling enggak 3-4 hari atau seminggu dua kali itu kelihatannya lumayan kalau hanya sehari-hari dengan jangka panjang ini itu tapi kalau waktu gempa kemarin itu mungkin jam-jaman mungkin 12 jam mungkin begitu kalau waktu gempa itu kan pendek waktunya itu nah nanti kalau sudah tidak masa akut mau 3-4 hari enggak masalah tapi kalau untuk covid ini karena ini waktunya panjang kalau saya pribadi saya sarankan 3-4 hari jadi seminggu itu dua orang itu kalau dalam penubasan Sleman tadi merencanakan kalau kita baca dari penubasan itu 10 hari yang perlu dipikirkan jadi artinya komandan dan bagian-bagian atasnya ya bidang-bidangnya yang itu bisa kita ganti kalau yang dibawah-bawah teknis itu kan biasanya sesuai dengan SIP di rumah sakit yang sudah bekerja jadi itu tidak masalah tapi yang justru memimpin manajemen ini yang memang pengaturannya yang banyak sekali yang harus dia pikirkan dan kerjakan itu yang memang kalau bisa itu yang diganti dan itu disiapkan jadi misalnya dalam satu minggu misalnya pergantiannya dua kali artinya sudah ada dua tim yang disiapkan selesai ini siapa yang menggantikan besok siapa yang menggantikan apakah mau dua kali atau tiga kali terserah ya jadi gini kalau single resources single resources itu atau perawat atau cleaning service atau dokter itu safe-nya kan seperti biasa dia ganti-ganti tidak apa-apa tapi kalau tingkatannya itu sudah koordinator jangan diganti terlalu sering nanti dia tidak apa namanya pertindahan ini pertindahannya apa namanya serah terimanya ke report kalau Sleman menetapkan 10 hari tidak masalah 10 hari nanti 5 hari ternyata komandannya sudah posun ternyata 10 hari kebanyakan sudah ganti jadi yang fleksibel jadi yang fleksibel di situ oke baik kalau kemarin juga barusan dari universitas Gajah Manda juga komandan komandan 1 kemudian punya wakil 3 nah itu kemarin kesepakatannya per minggu jadi ada istilah komandan on duty oke baik dari arah Sudir Sleman mungkin 5 menit lagi terkait dengan kemampuan kapasitas yang disiapkan ini salah satu rujukan di DIA boleh dipermasikan mana Sleman Sleman ya Sleman masih cek jangan-jangan sudah mati oh ya sudah mati oke maksudnya sudah putus di on-kan aja kita mau nanya kapasitasnya dia enggak ini hilang dari sini mungkin sinyal oke sekarang tadi saya minta ke siap rumah sakit rumah sakit Banjarnegara oh ini oke arah Sudir Sleman sudah bergabung lagi arah Sudir Sleman di unmute ya ya bu kami ingin bertanya kan bu perencanaan kapasitas maksimal yang disiapkan oleh arah Sudir Sleman untuk untuk COVID untuk kapasitas tempat tidur kita 13 tempat tidur ya kapasitas tempat tidur itu tiap hari ada yang kosong atau yang enggak yang tahu siapa adik sekarang isi lima komandan tahu setiap hari laporan untuk perkembangan keadaan pasiennya ya laporannya ke siapa sabgas 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 mana kabupaten dan provinsi nah kalau misalnya nah itu ya itu disosialisasikan kemana ya jadi kalau katalah ada rumah sakit yang di luar hujuan itu mau ngirim itu kalau mau tanya posisi rumah sakit mana yang masih bisa terima itu kemana ya kayaknya di forum direktur forum direktur itu ada untuk rumah sakit hujuan itu jam 10 malam ada yang jawab enggak 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 makanya itu kan jadi problem saat ini baik di sini maupun di Jakarta di Jakarta kan kemarin ketua bukan ketua apa itu ada jurnalis yang sudah lima rumah sakit baru akhirnya ke Sulianti Saruso di sini ada teman sejawat yang sampai apa namanya ngomelnya di TV disebarkan karena konon katanya sudah telepon 23 rumah sakit penuh semua mestinya dia enggak telepon ke dolar sendiri-sendiri mestinya ada yang ngatur ini yang itu sedang kenapa di rumah sakit itu kita terima pasiennya di kita oh bukan itu yang kasus itu tapi tapi kan mungkin RSV Suleman ditelepon yang ke 24 mungkin 23 belum diterima mestinya ini yang seperti ini kan teleponnya enggak usah telepon sendiri-sendiri karena karena itu konsepnya 119 itu dulu sudah begitu 119 tapi untuk trauma kan konsepnya sudah begitu ini kenapa ini harusnya ini dilanjutkan waktu di covid ini itu ya syukur terima kasih kalau Suleman menerima itu jadi nanti enggak usah telepon nanti nanti yang telepon Suleman itu justru bukan yang mau ngirim tapi pusatnya harusnya begitu jadi rumah sakit harus ada alurnya juga memilih ini yang dibahas di website di webinar setiap pukul 3 ya setiap pukul 3 ya mas gitu ya setiap pukul 3 sampai tentang kapasiti di level kabupaten dan provinsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati